Bab 2686 Begitu mereka pergi, Iwan menyadari keadaan kamarnya yang menyedihkan dan dia tidak bisa tinggal di sana lebih lama lagi. Iwan hanya bisa memanggil manajer hotel untuk mendapatkan kamar lain. Sedangkan untuk perabotan dan barang-barang rusak di dalam kamar, dia tidak kekurangan uang dan memberi kompensasi kepada hotel dengan biaya dua kali lipat. Manajer hotel dengan senang hati menerima hal ini. Selain itu, manajer itu sadar bahwa kelompok tokoh berpengaruh telah datang ke hotel untuk menunggu ke pulangan Iwan. Dia dengan mudah menyimpulkan bahwa Iwan juga harus menjadi sosok yang kuat untuk meninggalkan begitu banyak peluang besar yang menunggunya. Oleh karena itu, dia tidak berani menunda permintaan Iwan dan segera memberikannya kamar lain. Dengan itu, Iwan akhirnya bisa beristirahat. Sementara itu, di kediaman keluarga Vermeer, Bus Barat dan Felton sedang berdiskusi di ruang tamu setelah makan malam mereka. Saat itu, Bus Barat ingat bahwa dia mengirim Dego dan yang lainnya ke hotel untuk menangkap Iwan. Dia memperhatikan ekspresi bingung ketika dia. Dia memperlihatkan ekspresi bingung ketika dia bertanya-tanya mengapa mereka butuh waktu begitu lama. Aneh. Sudah lama sekali, tapi Dego dan yang lainnya belum kembali juga. Ya, aku juga bertanya-tanya tentang itu. Ini sudah larut. Bukannya orang-orang hebat itu sudah pergi meninggalkan hotel. Felton juga bingung. Dia mengetahui dari Dego dan yang lainnya bahwa banyak tokoh berkuasa sedang menunggu di hotel untuk kembalinya Iwan. Karena mereka menghalangi Dego dan yang lainnya tidak punya pilihan selain kembali. Setelah itu, Bus Barat mengintahkan mereka untuk menunggu sampai semua orang tergi sebelum menyerang Iwan. Namun tidak ada kabar dari Dego dan yang lainnya bahkan setelah langit menjadi gelap, dia berasumsi mungkin orang-orang berpengaruh itu masih di hotel dan mereka bertiga tidak mempunyai kesempatan untuk bertindak. Selain itu, dia tidak dapat memikirkan penjelasan yang masuk ke akal lain. Seharusnya tidak begitu. Orang-orang itu memiliki kehidupan yang sibuk dan Jadi, bagaimana mereka bisa menunggu di hotel selama itu? Bus Barat tidak seoptimis Felton dan sebuah pemikiran muncul di benaknya. Bab 2687 Oh, tidak. Apakah sesuatu yang buruk terjadi pada mereka? Bus Barat membanting meja dan berdiri. Bus Selatan telah mengingatkan berulang kali kepadanya bahwa Iwan adalah orang yang banyak akal dan tangguh melampaui imajinasinya. Namun, karena informasi menyesatkan yang diberikan Felton dan Farta bahwa Bus Selatan tidak menemui Iwan secara langsung untuk menginformasi apakah dia adalah Iwan. Bus Barat telah meremehkannya dan tidak mengancam peringatan Bus Selatan. Namun, melihat Diego dan yang lainnya terlambat kembali perasaan tidak menyenangkan menguasai dirinya. Secercahan aluliah, dia menyadari bahwa peringatan Bus Selatan mungkin asli dan Iwan mungkin lebih kuat dari yang dia bayangkan. Jika itu masalahnya, Diego dan yang lainnya kemungkinan besar adalah akan gagal. Itu tidak mungkin, ayah. Diego dan yang lainnya kuat bahkan jika mereka gagal menangkap Iwan, tidak mungkin mereka semua dikalahkan. Saya yakin beberapa orang penting itu masih ada di hotel. Dengan harapan dapat bekerja sama dengan grup Bio Farma. Diego dan yang lainnya mungkin belum mendapatkan kesempatan untuk berakting. Makanya lama sekali, ucap Felton dengan santai. Dia tahu kalau Diego, Enzo, dan Milo semuanya adalah praktisi beledi yang tangguh di tahap semia guna atau lebih tinggi. Diego berada di awal tahap awal yang guna dengan trio ini, mereka dapat memiliki peluang melawan Iwan bahkan jika dia berada dalam keadaan yang guna menengah. Paling tidak mereka bisa memilih untuk lari jika mereka tidak bisa menyaingi Iwan. Selain itu, Felton pernah melawan Iwan sebelumnya dan menilai dari kekuatan dan kecepatan ledakan Iwan. Dia berasumsi bahwa Iwan berada di tahap akhir alam augenya. Meskipun Iwan memiliki kecepatan yang luar biasa, kelinjahannya masih berhenti di tahap semia guna dan dia tidak mungkin berada di tahap alam yang guna. Selain itu, Iwan beberapa tahun lebih muda darinya, sehingga dia tidak bisa sekuat itu karena tidak realistis. Oleh karena itu, dia menyimpulkan bahwa Diego dan yang lainnya tidak menemukan peluang yang tepat untuk menyerangi Iwan dan membutuhkan lebih banyak waktu. Ya kamu benar, aku ingin. Aku mungkin tidak mengkhawatirkan apapun. Bus Barat mempertimbangkan kata-katanya dan merasa itu masuk akal. Diego dan yang lainnya adalah praktis Sitanggu dan Iwan kalah jumlah. Mereka tidak mungkin memiliki semuanya gagal karena satu pun dari mereka berhasil melarikan diri. Kecuali Iwan sudah mencapai tahap melengah alam Augana. Namun hal itu mustahil mengingat usia Iwan. Jika itu benar, bakat Iwan tidak akan pernah terdengar karena tidak ada satu pun praktisi bila diri di generasi muda yang mencapai kehebatan seperti itu di masa lalu. Bahkan praktisi di generasi pertama dan kedua akan berjuang untuk mencapai tahap melengah alam yang guna. Meskipun telah berusaha sekuat tenaga, belum lagi anak muda seperti Iwan. Bus Barat sama sekali tidak berpikir bahwa Iwan akan begitu berbakat kecuali keadaan kaja Iwan. Bab 2688 Saat itu langkah kaki tergesa-gesa mendekat dan menyalah pembicaraan mereka. Apakah Degodon yang lainnya sudah kembali? Felton menjadi bersemangat dan berasumsi bahwa Degodon yang lainnya telah kembali. Bus Barat berpikiran sama dan keduanya berbalik untuk menerihat keluar. Yang mengecewakan ternyata bukanlah mereka yang kembali namun hanyalah seorang penjaga yang bekerja kepada keluarga farmer. Bus Barat, Tuan Felton, kabar buruk, kata penjaga itu dengan tergesa-gesa. Ada apa? Apa yang terjadi? Baik Bus Barat maupun Felton terkejut dan merasa bingung. Saya baru saja menerima kabar bahwa Degodon, Milo, Inzu ditangkap oleh organisasi Dracmar. Jelas para penjaga. Setelah Fecho dan Huat membawa Degodon, Milo, dan Inzu kembali ke organisasi Dracmar, pemberitahu Nusmi dikeluarkan segera pengumuman hukuman mereka. Nama hanya disebutkan bahwa mereka dikurung karena penyelangan dan tidak ada rincian lainnya karena Iwan ingin menembunyikan identitasnya. Keluarga farmer menguasai komunitas bawah tanah jadi mereka selalu menjadi orang pertama yang mengetahui sesuatu yang telah terjadi. Tidak mungkin hal ini nuntut dari perhatian mereka. Apa keduanya? Bus Barat dan Felton tercengang. Felton merasa terkejut dan tiba-tiba bertiri. Ayahnya hanya khawatir jika Degodon yang lainnya gagal. Dia tidak terlalu memikirkannya pada saat itu dan bahkan menghibur Bus Barat. Berpikir bahwa dia tidak mengkhawatirkan apapun. Yang mengejutkannya Bus Barat ternyata benar. Degodon yang lainnya tidak hanya gagal tetapi mereka juga ditangkap oleh organisasi Dracmar. Ini sangat tidak nyata sehingga dia membeku karena terkejut. Sialan bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah mereka bertiga pergi untuk menangkap Iwan bagaimana mereka akhirnya ditangkap oleh organisasi Dracmar? Seharusnya ini tidak terjadi. Bus Barat juga terkejut. Dia membanting meja dengan ekspresi gelap. Meskipun dia telah mengantisipasi bahwa Degodon yang lainnya mungkin akan menemui masalah. Dia tidak pernah menyangka hal itu akan terjadi. Hal ini mengejutkannya dan dia tidak dapat memahami bagaimana organisasi Dracmar terlibat. Ayah, mungkinkah Degodon yang lainnya sudah kalah dari Iwan dan Iwan menyerahkan mereka ke organisasi Dracmar? Tapi itu tidak mungkin, kata Felton. Duel adalah hal biasa di kalangan praktisi bila diri selama tidak ada nyawa yang didukikan. Per organisasi Dracmar jarang melakukan intervensi. Selain itu, Degodon yang lainnya pergi ke hotel untuk menangkap Iwan. Mereka seharusnya tidak bertemu dengan organisasi Dracmar. Keterlibatannya bahkan lebih aneh lagi. Satu-satunya penjelasan logis adalah Iwan mengalahkan mereka bertiga dan menyerahkan mereka ke organisasi Dracmar. Namun Degodon yang lainnya seharusnya jauh lebih kuat dari Iwan. Oleh karena itu, dia tidak dapat membayangkan bagaimana Iwan dapat mengalahkan mereka dan tidak dapat memaksa dirinya untuk menerimanya. Bab 2689 Tidak ada yang mustahil. Sepertinya bos selatan benar kita telah meremehkan Iwan. Hati bus barat tenggelam. Dia juga menduga. Dia sudah menduga. Degodon yang lainnya kalah dari Iwan dan diserahkan oleh organisasi Dracmar sesudahnya. Tampaknya inilah satu-satunya penjelasan yang mungkin. Terlebih lagi dengan Degodon berada di tahap awal yang guna dan dua praktisi belediri di tahap semi yang guna, Iwan harus berada di tahap menengah atau lebih tinggi agar dia dapat mengalahkan mereka dan menangkap mereka untuk dibuang ke organisasi Dracmar. Pada saat ini, bos barat akhirnya menyadari bahwa dia telah meremehkan Iwan. Sialan kalau begitu. Dia berarti di tahap menengah atau lebih tinggi. Bagaimana dia melakukannya? Eksplensi Felton menjadi gilap. Dia tidak tahu bagaimana Iwan mengatur ini tetapi dia tahu bahwa Iwan pasti bertindak sangat ekstrim. Berbakapnya begini untuk mengejar tahap menengah alam Augana di alam yang guna di usianya yang begitu muda. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dan bahkan dia yang merupakan salah satu dari daftar 13 hebat tidak dapat menyayangi Iwan. Begitu pula praktisi beladiri yang menduduki peringkat teratas dari 13 hebat. Tahap yang guna adalah gerbang yang menantang untuk diseberangi bagi semua praktisi beladiri. Tidak ada seorang pun di antara generasi muda sampai pada tahap yang guna. Bahkan pada abad yang lalu di seluruh Yanbei. Menyebutkan pencapaian tertinggi yaitu di tahap menengah alam yang guna. Namun Iwan berhasil melakukannya dan bahkan mungkin berada di level yang lebih tinggi. Felton yang selalu dibenggangkan kekuatannya merasa kewalahan. Yang mengejutkan, seorang di generasi muda akan mencapai tahap menengah yang guna tidak heran jika bus selatan takut padanya kata bus berat. Dia cukup bingung mengapa bus selatan begitu takut pada Iwan dan bahkan mengejeknya karenanya. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa Iwan jauh lebih kuat dari yang dia pikirkan. Bakrapnya tidak akan tertandingi jika dia berhasil mencapai tahap menengah yang guna atau lebih tinggi di usia yang begitu muda. Bahkan dia dan bus selatan tidak bisa menyaingi Iwan ketika mereka masih muda. Tidak berlebihan jika langit menjadi batas bagi Iwan seiring pertumbuhannya. Hanya dalam beberapa tahun dia akan tumbuh menjadi lebih kuat dengan pemikiran seperti itu, bus barat menjadi takut dengan Iwan juga. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa dia masih meremehkan Iwan. Dengan seluruh sumber daya yang dimilikinya, Iwan sudah bisa menyayangi dan mengalahkan bus barat dan bus selatan. Jika dia tahu tentang hal ini, dia akan mengerti mengapa bus selatan ingin bekerja sama melawan Iwan. Bab 2690 Ayah, Iwan jauh. Lebih tangguh dari yang kita bayangkan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Felton bertanya, kita perlu memikirkan hal ini baik-baik. Dalam skenario terburuk, kita mungkin perlu mempertimbangkan untuk menyerah dan berdamai dengannya, kata bus barat sambil berpikir. Iwan terlalu kuat jika dia sudah mencapai tahap menengah yang guna. Ini berarti Iwan bisa menyayangi setiap pukulan besar di wilayah barat karena dia akan menjadi salah satu praktisi bila diri paling kuat di wilayah tersebut. Bus barat tidak berani meremehkan Iwan. Selain itu, mengincar Iwan akan merugutkan keluarga Vermer. Dan karena mempertimbangkan kebaikan yang lebih besar, dia perlu mempertimbangkan pilihannya. Pada akhirnya, dia mulai mempertimbangkan apakah dia harus berhenti mengincar Iwan untuk mencegah. Keluarga Vermer akan menduita kerugian lebih lanjut. Tidak mungkin ayah, pilih alkimia yang dibuat gurubil Farma memiliki nilai yang besar. Jika kita membiarkan Iwan pergi, kita akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan gurubil Farma. Selain itu, kita sudah melewati Iwan. Bahkan jika kita berhenti sekarang, dia mungkin tidak mau berdamai. Begitu dia tumbuh lebih kuat, dia mungkin akan membalas. Akan lebih sulit bagi kita untuk menilainya, melenyapkannya pada saat itu. Selton terkejut dan berkata dengan tergesa-gesa. Dia tidak melupakan bagaimana Iwan melukainya. Selain itu, dia menyaksikan betapa kuatnya pil alkimia dan memahami potensi yang tersembunyi di dalam grup Pew Farma. Dia tidak bisa membiarkan bos Barat menyerah dalam menargetkan Iwan. Ya, bos Barat terdiam. Dia mempertimbangkan untuk menyerah karena dia tidak ingin menciptakan musuh sekuat itu. Tapi dia ragu setelah mendengar apa yang harus dilakukan Felton. Ia pun enggan merelakan potensi keuntungan yang didapat jika mengakui sisi grup Pew Farma. Terlebih lagi, Felton memang benar. Situasi sudah meningkat ke titik di mana dendam antara keluarga Farmer dan Iwan semakin dalam di masa depan. Sekalipun dia rela menyerah, Iwan mungkin tidak akan rela melepaskannya. Mengingat bakat Iwan yang mengerikan, dia harus memasukkan Iwan ke dalam dasar buruan. Sekali Iwan naik ke tahap akhir alam yang guna atau lebih tinggi, para keluarga Farmer akan hancur. Juga, kamu sudah serahkan terhadap permintaan bus Selatan untuk membawa Iwan bersamanya. Jika kita melepaskan Iwan, bagaimana kamu akan mempertahankan kesepakatanmu? Felton menambahkan. Ya, kamu benar sepertinya Iwan dan kita pasti menjadi musuh. Tatapan bus Barat menjadi dingin saat dia mengingat janjinya kepada bus Selatan. Bus Selatan hanya menawarkan setengah ramuan cahaya matahari dan setengah lagi bunga pelangi untuk membawa bus Barat ke tahap puncak yang munah karena dia membutuhkan bantuan untuk menyelamatkan Roni dan menjatuhkan Iwan. Jika bus Barat mengingatkan janjinya dan menyerah dalam mengincar Iwan, dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya kepada bus Selatan. Sampai jumpa di video selanjutnya.